Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Selam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di Bitek Bicara Yang kali ini Bitek Bicara ke-16 Sudah banyak kita lewati Dari waktu sebelum-sebelumnya Hingga saat sekarang ini yang ke-16 Saya Rohin Kali ini mencoba untuk memandu diskusi kali ini Selama satu jam dari pukul 4 sampai pukul 5 sore ini Saya ucapkan kepada teman-teman Terima kasih Yang sudah mengikuti Bitek Bicara dari awal Yang baru datang Saya ucapkan terima kasih juga Semoga menikmati acara Bitek Bicara ini Materi kali ini yaitu Kita berbicara mengenai Judul materinya yaitu Compute Service from Scratch Nah yang materi ini akan dibawakan oleh rekan saya Cloud Engineer di Bitek yaitu Mas Ihsan Putra Halo Mas Ihsan Ya, halo Kita mulai ya Mas Oke Oke Kepada Mas Ihsan Untuk penyajiannya saya silakan Mas Oke, mau nijin share screen Mas Oke, silakan Mas Halo teman-teman Apakah slide saya terlihat jelas di layar teman-teman masing-masing Oke 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 Berarti presentasinya selamat sore teman-teman kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya mempelajari service compute di teknologi cloud teknologi cloud yang akan dijadikan contoh pada kasus kali ini, pada cerita saya kali ini yaitu adalah cloud open stack nah jadi ide dari ide dari talk ini ini sebenarnya hanya sharing pengalaman belajar saya saja, sharing pengalaman saya tentang compute service di open stack jadi awalnya itu saya penasaran penasaran bagaimana suatu cloud itu bekerja bagaimana suatu komputasi itu bisa digunakan jadinya saya mempelajari itu hingga akhirnya saya mengetahui kita mengetahui bagaimana cara membuatnya tapi pada kasus ini pada kasus talk saya kali ini ini tidak sangat direkomendasikan untuk dilakukan di environment production karena ini hanya ditujukan untuk riset ditujukan untuk melakukan pembelajaran oke disini introduction sedikit tentang saya saya cloud engineer di board teknologi kemudian disini ada github saya github.com slash ibutra kemudian saya kadang nulis artikel gitu artikel tentang semacam tutorial tentang riset-riset saya itu di website saya di xanbutra.com oke jadi pada pokok ini kita kita akan memiliki apa mendapatkan ada objektifnya yaitu yang pertama kita akan memahami bagaimana suatu komput itu berperan dalam teknologi cloud misalnya di contohnya di dalam ias kemudian kita akan memulai kemu dan kpm kemudian kita akan memulai overlay networking nah kemudian di objektif yang terakhir itu nanti kita akan mencoba untuk membangun membangun layanan komputasi yang akan kita buat sendiri nah seperti yang udah banyak teman-teman tau mungkin cloud computing itu seperti apa jadi cloud computing itu itu ada tiga tiga macam gitu ada infrastruktur as a service platform as a service software as a service nah itu 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 cloud computing nah ini kalau kita lihat dari gambar disini karakteristik cloud itu itu disini ada dua warna nih ada warna biru sama warna merah kalau kita lihat dari yang paling atas applications hingga paling bawah air networking itu kalau yang berwarna biru itu yang orang manage yang organisasi manage nah kalau kita pakai cloud kalau kita pakai cloud seperti IAS itu layer dari virtualization sampai ke bawah networking itu dimanage oleh service provider gitu gitu juga dengan IAS platform as a service namun platform as a service itu yang dikelola oleh service provider itu dimulai dari runtime sampai networking jadi pengguna IAS ini ini hanya memanage aplikasinya dan juga data-datanya nah kalau IAS itu memanage aplikasi dan juga operating system operating system virtualization PM PMOS kemudian kalau IAS itu aplikasinya code-nya data-nya rentanya sehingga ke layer paling bawah networking itu dimanage oleh service provider nah pada tokel ini saya akan kita akan berfokus pada yang layer merah ini kalau kita lihat di apa di kolom yang IAS kita lihat yang saya kotaknya warna hijau itu yang nanti akan menjadi fokus kita nah nanti ini yang akan kita coba build kita nah ini nanti akan membuat layer yang diatasnya itu operating system operating systemnya aja gitu sampai ke atas-atasnya oke nah seperti yang saya bilang tadi di awal di pada kasus ini ini saya akan membedah membedah service compute pada open stack gitu nah kalau di open stack itu service yang menangani compute itu namanya NOVA nah NOVA ini ditujukan untuk melakukan provisioning compute instance gitu ditujukan untuk membuat membuat virtual machine ditujukan untuk membuat ya virtual machine gitu di dalam NOVA compute itu sebenarnya di dalam NOVA compute itu si NOVA compute ini menggunakan namanya libfeard libfeard ini ini satu apa virtualization library virtualization library jadi kalau kita mau membuat virtual machine itu bisa menggunakan libfeard dan ternyata libfeard ini dia itu membuat mengelakukan abstraksi terhadap kemu gitu nah yang sebenarnya virtual machine itu itu adalah skemu nah kemu ini itu nanti akan dibahas di selesai berikutnya nah pada pada di akhirisasi nanti ketika kita melakukan build compute service yang akan kita lakukan adalah seperti ini jadi kita akan mencoba untuk membuat virtualisasi yang mirip seperti yang gambar ada di sebelah kiri yaitu disini ada NOVA compute dan libfeard nah gambar di sebelah kanan itu ada compute service yang akan kita coba buat jadi goalsnya nanti kita membuat compute service yang bisa running kemu yang bisa running virtual machine oke disini ada yang namanya kemu dari tadi kita berbicara tentang kemu tapi sebenarnya apa sih kemu itu kemu itu jadi kemu itu suatu emulator mesin emulator mesin emulator nah dia bisa mengemulasikan CPU misalnya kita ingin melakukan emulasi dari x86 dari arsitektur processor yang pada umumnya itu x86 kita ingin mengemulasikan arm nah itu kita bisa menggunakan kemu nah begitu juga sebaliknya kemu bisa digunakan di beberapa arsitektur untuk melakukan emulasi ke arsitektur arsitektur yang lain nah kemudian ada KPM nah jadi kalau kita menggunakan kemu aja menggunakan kemu aja itu dia performance nya tidak begitu cepat tanpa adanya KPM kenapa karena ketika kemu tanpa menggunakan KPM jadi si kemu itu akan melakukan melakukan jadi si jadi si kemu itu kemu tanpa KPM itu akan berjalan dengan lambat ketika dibandingkan dengan menggunakan KPM nah sebenarnya KPM itu apa KPM itu digunakan untuk untuk membuat KPM ini berjalan langsung di dalam kernel jadi proses yang kemu jalankan itu langsung berjalan pada pada fososnya gitu jadi seperti kalau disini dibilang virtual machine itu akan tampak seperti linux proses yang normal seperti itu oke kemudian sini nah itu tadi pembahasan tentang kemu dan KPM tentang komputenya nah sekarang yang membangun suatu komput yang diperlukan untuk untuk suatu komput itu ada yang namanya coverlainnya ini komput di di cloud ya jadi kalau tanpa kalau kita ingin membuat komputasi bisa aja langsung tanpa coverlainnya tapi kalau kita mau membuat semacam overlay membuat semacam cloud itu diperlukan namanya coverlainnya nah coverlainnya ini ditujukan untuk kita membuat suatu multi-tenant network jadi ada banyak tenant ada banyak apa ada banyak tenant gitu yang yang menggunakan menggunakan suatu forward network misalnya contoh sederhananya misalnya kita punya dua tenant dua tenant ini dua tenant yang berbeda misalnya tenant satu itu menggunakan network 10-10-10-10 tenant dua itu menggunakan network 10-10-10 juga nah ini gak akan bentrok ketika kita ingin ketika kita menggunakan menggunakan overlay network dua tenant yang berbeda menggunakan networknya sama itu dipisahkan oleh overlay network nah pada kasus ini pada contoh pada demonstrasi yang saya akan lakukan nanti disini nanti akan kita coba demonstrasikan dengan menggunakan jenif jadi overlay network itu di di linux itu ada beberapa macam ada jenif ada backslant ada nvgri ada sdp nanti nanti kita akan coba menggunakan jenif nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh si overlay network si jenif ini apa yang dilakukan oleh si jenif ini kenapa kok bisa network yang sama pada tenant yang berbeda itu bisa saling terhubung tanpa mengganggu tenant yang lain jadi kalau kita lihat disini di kita lihat di inner ethernet header header inner ethernet yang bawah ini itu adalah header dari dari virtual machine header yang dikeluarkan oleh virtual machine nah kemudian header yang header yang dikeluarkan virtual machine itu di dibungkus dibungkus oleh oleh jenif nah si jenif ini nanti akan memberikan header di dalamnya namanya vni jadi setiap tenant itu memiliki vni yang berbeda nah karena vni yang berbeda ini si tenant-tenant yang tenant-tenant yang memiliki netok yang sama itu jadi tidak bentrok seperti itu nah gambarannya itu overline netok seperti ini jadi disini nanti ini mirip seperti yang akan ini apa arsitektur yang akan kita coba demonstrasikan disini saya menggunakan dua node jadi dua node ini memiliki IP 1090-90 node satunya itu IP belakangnya 111 node dua itu memiliki IP 222 nah overline netok itu nanti tampaknya akan seperti ini jadi disini ada ada beberapa buletan buletan ini ini instance buletan merah ini instance buletan biru ini instance nah buletan yang abu-abu ini image template nah ya apa bedanya instance yang merah dan yang biru dengan yang biru nah instance yang warna merah ini itu itu seibaratnya kayak ini yang saya bilang tadi ada dua tenan netok jadi disini ada ada tenan merah katakan aja tenan merah terus ada tenan biru nah disini ada netoknya tenan biru pakai netok ini tenan merah pakai netok yang ini nah disini contohnya kita menggunakan netok yang berbeda karena kalau menggunakan netok yang sama kita memerlukan satu hal lagi gitu untuk bisa menaksesnya itu menggunakan netok namespace tapi disini kita akan mencoba yang berbeda oke nah ini gambaran kalau tadi disini kita membuat overlay netoknya hanya dari dua node compute gitu jadi antar cuma ada dua aja jadi hanya ada satu garis satu overlay netok ada satu paneling netok nah kalau ada banyak itu maka overlay netoknya itu akan berjumlah sebanyak n win 1 jadi kalau jumlahnya ada jumlah node nya ada 5 compute berarti kemungkinan overlay netoknya ada 4 overlay netok jadi setiap 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 compute itu akan bisa saling terhubung melalui overlay netok oke sekarang kita akan masuk untuk mencoba untuk membuat complete service kita jadi disini ada ada beberapa tahapan yang akan kita coba lakukan yang pertama kita menyiapkan environment nya kemudian kita akan melakukan download image cloud image kemudian kita akan coba buat overlay netok nah kemudian yang terakhir setelah siap semua environment nya udah siap image image nya sudah siap overlay netok nya udah siap baru kita coba buat complete nah sekarang kondisi kondisi lab kita kondisi lab kita ini seperti ini jadi ada 2 node yang saling terhubung dengan underline netok oke nah disini saya mau jelasin juga disini ada beberapa directory yang akan kita buat directory atau files yang akan kita buat disini ada directory compute service directory compute service ini ini directory yang menjadikan root dari projek kita di projek kita yang akan sekarang yang sekarang akan kita kita buat nah kemudian di dalam sana itu ada ada lib ada directory lib dan juga run nah directory lib ini menyimpan image image template dan juga menyimpan image image dari instance nah kemudian run directory run ini menyimpan suatu kondisi suatu konfigurasi suatu instance disini ada satu contohnya jadi disini ada instance yang sedang instance yang sudah dijalankan disini contohnya compute af9 blablabla nah disini ada cloud initnya yang menyimpan informasi-informasi suatu instancenya kemudian ada pid pid ini menyimpan running camu nya proses id si camu yang berjalan kemudian ada network configuration oke sampai disini kita coba ke terminal terminal saya kelihatan enggak teman-teman oke ini kelihatan ya jadi disini kita oke jadi disini ada panduannya bagaimana menyiapkan environment-nya disini ada ikanode 1 dan ikanode 2 berarti ini dieksekusi dari ikanode 1 dan ikanode 2 kalau kita lakukan sudah pasti kita download ini download cloud initutils dan camu system x86 jadi hanya dua tools ini saja kita bisa membuat computer kapis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di 2 kemudian kemudian kita set environment variable ini bertujuan untuk memudahkan kita bertujuan untuk memudahkan kita untuk mengakses mengakses directory mengakses suatu cut ini nanti digunakan untuk perlukan lain ke depan ini kita set di ikanode 1 sekarang kita fokusnya di ikanode 1 oke sekarang environment kita sudah siap sudah selesai sekarang kita coba menyiapkan image image disini langsung download saja disini saya akan coba download beberapa image ada server ubuntu semua sama satu ciros sekarang setelah melakukan hal tadi kita sudah ada kenagian sedikit terhadap projek kita jadi disini kita sudah berhasil sudah berhasil menambahkan image jadi gambarnya sekarang sudah tidak pasang lagi sekarang sudah ada buletan yang berwarna 2 menandakan image template sudah tersedia nah berikutnya kita melakukan setup overlay nya di sini saya coba jalankan ini jadi perintah ini digunakan untuk membuat overlay network jadi overlay network yang kita gunakan ini berarti page nif kemudian remote host node sebelahnya jadi kalau kita menjalankan ini node 1 berarti remote host ada node yang lain kemudian VNI yang kita menggunakan 88 ini untuk nomor VNI ini bebas kebetulan saja saya ketikkan angka 88 kemudian overlay network ini dihubungkan ke suatu bridge supaya apa supaya overlay network kita ini bisa digunakan oleh banyak instance jadi instance ini pada nempel di bridge oke kita kita coba buat disini ini ada 2 interface ada interface network disini ada ada juga interface bridge nah kemudian disini kita akan coba kasih IP ke ke bridge supaya kita bisa mengakses instance instance ini architecture network agak berbeda dengan nova dengan compute karena menggunakan satu interface saja bisa langsung add IP address ke bridge nah kita lakukan ini kalau kita mau kita set IP tables kita set IP forward IP forward jadi satu gitu ini kalau kita mau instant instant yang kita buat nanti itu bisa mendapatkan akses internet mendapatkan koneksi internet jadi kalau enggak mau ada akses internet bisa di abaikan aja lantai yang ini kemudian berikutnya kita buat overlay atau disebelahnya jadi pasangannya pasangannya kita buat overlay network di pasangannya jadi kalau tadi kita sudah konfigurasi di 01 sekarang kita akan coba konfigurasi di 02 konfigurasi overlay network kalau kita coba cek di 22 akhirnya sudah ada perpac yang sama kita kita pasang disini kita bisa lihat kontinnya disini si lock 2 itu dia menggunakan vienna yang sama itu 88 dan remote nya itu ke sebelah 01 sekarang kita nah kondisi sekarang yang step yang kita lakukan barusan pada tahap coverline networking sekarang arsitektorek kita sudah punya semacam panel antar 2 node nah disini hanya saja menggunakan 1 1 metode kita bisa buat banyak tapi itu bisa teman-teman coba nanti terus berikutnya kita akan coba membuat komput nya disini saya mau jelasin terlebih dahulu jadi disini komput nya itu nanti akan memiliki nama yang karena saya set memang sengaja dibuat random kemudian nanti bisa diakses secara password plus kemudian nanti kita bisa juga mengakses instant menggunakan PNC ini kemudian IP address yang akan kita set itu berapa BW nya berapa CPU nya mau berapa memori mau berapa network nya ini network yang akan yang digunakan yaitu network yang barusan kita buat kemudian key size nya mau berapa nah ini environment variable biasa jadi bisa di custom bisa di kebutuhan sekarang kita coba dilawankan berikutnya yang kita lakukan yaitu menyiapkan network configuration network configuration untuk instance nah kalau kita lihat disini ketika kita akan membuat instance dia akan membuat suatu directory directory di instance pad yang akan di instance apa di instance pad yang kita udah buat sebelumnya dan itu mengarah ke directory run slash instance ini coba copy aja biasanya ini sama seperti yang kita set di environment sebelumnya berikutnya itu tadi kita baru set konfigurasi network nya untuk instance untuk suatu instance sekarang kita coba set plot konfigurasi ini kita coba set oke kita cek di director run di hand instance disini ada compute compute to random ini yang barusan kita buat disini ada code unit configuration selanjutnya configuration oke sekarang kita coba kita coba copy image copy image template untuk instance kita disini kan tadi udah ada konfigurasi untuk plot init disini ada konfigurasi plot init dan juga konfigurasi untuk network nah ini agar bisa digunakan oleh instance itu perlu dibuat suatu image dibuat suatu image dengan konfigurasi konfigurasi yang tadi cara itu dengan menggunakan plot local disk jadi plot local disk ini akan membuat suatu image akan untuk jadi data dari suatu instance kalau disini kita click polynus masih kosong sekarang kita coba jalankan plot local segini dia akan membuat suatu image kita click lagi di sini di volumes sudah ada volume untuk untuk instance nya untuk instance nya sekarang kita coba copy image template nya copy image template nya ke volume batch template yang digunakan untuk instance kita jadi ada dua sekarang by default si 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 bionic ini bionic server plot image ini dia size disk nya itu 2GB itu cukup kecil kalau kita mau melakukan sesuatu disana jadi kita harus resize aja disk nya dengan menggunakan image resize size nya sudah kita tentu pada tahapan sebelum sebelumnya 10GB nah sekarang kita akan coba buat interface buat interface yang digunakan oleh instance jadi suatu instance itu berkomunikasi dengan dengan sistem di linux itu menggunakan tab interface jadi si kemo ini menggunakan tab interface tab interface ini semacam semacam interface yang nantinya akan disambungkan dengan bridge jenik yang kita udah buat tadi bridge operator yang sudah kita belakang tadi disini adjutin tab adjutin tab adjutin tab kita coba buat disini adjutin tab ini membuat tab interface kemudian kita coba membuat up si interface itu kemudian kita masukkan tab interface itu ke dalam bridge kalau kita tag disini sekarang ada vnet yang yang id disini sesuai dengan complete yang tadi sesuai id complete yang tadi nah hanya saja kalau kita cek disini disini masih not sharing jadi masih belum belum bisa berkomunikasi komunikasi belum jalan sekarang interface sudah kita buat dan kita coba lanjut membuat nah ini tahapan untuk membuat karena membuat instancenya disini ada banyak banget parameternya sebenarnya jadi disini sebenarnya dia ngejalanin jalanin komen gitu ngejalanin komen kemosistem x864 kemudian set CPU nya berapa menggunakan argumen smp kemudian kita set memori nya berapa dengan argumen min m nah kemudian bagaimana data-data di si cloud init itu bisa masuk data-data cloud init itu bisa masuk itu ada pada argumen yang jadi image yang tadi sudah ada datanya itu dijadikan sebagai sebagai sheet terhadap suatu instansi sheet untuk sheet untuk cloud image kemudian disini beberapa argumen untuk mengaktifkan kpm jadi ini kedua argumen ini untuk mengaktifkan kpm kemudian yang ini dua argumen ini yaitu kita memasangkan tab interface kita dengan instance yang akan kita buat kemudian ini demonize jadi ketika kita running comment ini langsung jadi diamond kemudian kita bisa set juga vnc port oke kita coba langsung jalanin aja komen ini kita coba lihat prosesnya disini pass out ini udah jalan sekarang kita coba access instance access instance tadi kita set ipnya yaitu 192.158.88.131 oke sekarang udah berhasil di ping karena ini udah berhasil di ping seharusnya kita cek set interface nya disini sudah tidak no share itu lagi artinya si interface ini sudah bisa berkomunikasi oke sekarang kalau kita lihat di coba kita access instance nya terbeda sekarang kita udah berhasil masuk ke dalam instance sudah bisa internetnya tadi kita kita buka kita buka kita buka kita buka kita buka kita buka sampai disini kita sudah berhasil membuat instance jadi disini ada buletan berwarna biru lingkaran berwarna biru yang ada label 101 itu instance yang baru kita buat sekarang kita coba buat satu instance lagi kita bisa disitu aja instance lagi di node sebelahnya node 2 berarti kita kita melakukan hal yang sama hal yang sama ini saja ini berbeda id nya kemudian network id nya itu karena disini belum ada environment nya kita 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 lihat ini Kita lakukan hal yang sama Ini ada error Karena Ini belum ada image Kita pada note dulu Tadi Ini Terima kasih Ini ada environmentnya Jadi kita coba Masukkan semua pergelu Dan penangkat Ini 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 selamat menikmati 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 warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati